Intro Petugas kepolisian berhasil mencinta 12 paket seberat 217,86 gram sabu atas tindak pidana narkotika dari 3 perkara di 2 kabupaten dan 1 kota Kini ke-8 tersangka harus mendekam di dalam dinginnya ceruji pesi di Markas Direkturat Risersen Narkoba Polda, Kalimantan Tengah Dihadirkannya ke-5 pelaku dari 8 pelaku lainnya atas tindak pidana narkotika pada ajarah preskiris pengungkapan di Res Narkoba Polda, Kalimantan Tengah Nono Wardoyo didampingi Kasubik Penmas Humas Polda, Kalimantan Tengah Murianto di Balai Wartawan Polda, Kalteng pada Kamis 18 Februari 2021 siang hari Dalam pengungkapan ini di Res Narkoba Polda, Kalimantan Tengah Kombes Pol Nono Wardoyo mengatakan Dari hasil pengirikan dan pengembangan petugas Polda, Kalteng dan Polres jajaran periode Januari dan Februari berhasil mengitah kurang lebih 200 gram sabu yang telah diamankan petugas beserta pelaku peradaran narkoba di 3 wilayah Kalimantan Tengah Di antaranya kecamatan Bamang, Kaupaten Kota Waringin Timur kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya dan kecamatan Sepang, Kaupaten Gunung Mas Dari para pelaku di 3 wilayah tersebut 3 orang di antaranya berinisial HU, SL dan AA diringkus di Kaupaten Kota Waringin Timur dengan sitaan barang bukti 203,6 gram jenis sabu Kota Palangkaraya, 3 pelaku berinisial JA, HR dan FH dengan sitaan 9,73 gram sabu dan 2 pelaku berinisial AT dan AK dari Gunung Mas petugas menyita barang bukti narkotika dengan berat 47,70 gram sabu Dari ketiga wilayah tersebut petugas menyita 217,86 gram sabu dengan barang bukti lainnya berupa uang puluhan juta rupiah handphone, klip pastik, dan barang bukti lainnya Nono menambahkan dari tiga wilayah tersebut satu di antaranya pengembangan napi lapas yang sebelumnya telah diamankan Jaringan tersebut diduga masih irat kaitannya dengan Oknum Napi Meski sudah menjalani masa hukuman, namun Oknum Napi tersebut masih memiliki kurir yang dapat dikendalikan dari dalam lapas Pada hari ini kami dari jajaran DITRAS Narkoba Poldak Kalimantan Tengah melakukan rilis pengungkapan tindak pilihan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah yang berhasil dilakukan oleh anggota kami pada tanggal 12 dan 14 Februari 2021 Dari tanggal 12 itu kami melakukan penangkapan pelaku tindak pilihan narkoba bahwa sebanyak tiga orang dan kelakunya dua diantaranya wanita dua diantaranya wanita, satu pria, kami masih melakukan penyitaan barang bukti narkotikas yang diduga sabu sekitar 200 gram yang kami sampaikan sebelumnya bahwa dari pengembangan ini kami juga berhasil mendapatkan keterangan bahwa mereka mendapatkan barang ini berasakan informasi yang diberikan dari orang yang selalu ditangkap di wilayah Kalimantan Tengah dia masih punya kaki tangan di luar Atas perbuatan para pelaku tindak pidana narkotika dikenakan pasal 114 dan 112 tentang undang-undang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara dan hukuman mati Dari kota Palangkara, Kalimantan Tengah, Surya Adi Winata melaporkan Terima kasih